Halo guys, selamat bertemu kembali di akur channel, saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 143-144 atau episode 169-170, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, siapkan selalu kopi dan peralatan perang lainnya, kita langsung ke ceritanya guys. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang berhasil, mendapatkan persenjataan Nan Sen pada pelelangan Gan Wu, dan juga Lo Wu Hua telah mendapatkan keuntungan, kurang lebih 4 triliun semesta, serta dimulainya pelelangan kulit klan Mosa, yang bakal dijadikan Lu Feng, sebagai bentuk klon kedua makhluk bertanduk emasnya. Elit dari makhluk ras energi, klan Mosa, dengan gelar ras pembunuhan paling kuat, meskipun klan Mosa tidak sesedikit binatang bertanduk emas, namun nilai kulit mereka, tampaknya tidak lebih rendah, dari tubuh binatang bertanduk emas. Kasihan, kulit klan Mosa yang rusak sebagian, nilai pelatihannya sangat rendah, yang utama hanya harga. Inilah yang membuat Lu Feng bahagia. Mari kita berharap yang abadi tidak menjadi bersemangat tentang hal itu, gumam Lu Feng yang diam-diam berdoa di dalam hatinya, satu elemen campuran adalah jumlah yang sangat besar, bahkan untuk para penguasa sektor, tanpa situasi khusus, mereka tidak akan membuang buang uang mereka. 1.1 elemen campuran, pukul 1.15 elemen campuran. Angka-angka di layar terus meningkat. 1.5 elemen campuran, 1.51, 1.56, 1.59. Angka-angka terus melompat, dalam sekejap itu telah menembus dua elemen campuran. Hanya sepotong kulit yang rusak, apakah ada yang sangat membutuhkannya. Gumam Lu Feng sambil mengertakkan giginya. Itu kulit dengan ukiran undang-undang asal angkasa, kata Babata. Tapi itu rusak, ucap Lu Feng yang mengertakkan giginya, memasukkan harga lain yang lebih tinggi. Harga terus melompat dengan kecepatan yang mempesona, terutama dengan beberapa lompatan besar, menyebabkan harga dengan cepat melewati tiga elemen campuran. Setelah itu jelas bahwa lompatan mulai melambat, ini masih sepotong kulit yang rusak dari iblis klan Mosa. Tiga elemen campuran, lebih tinggi dan tidak ada gunanya. Di jutaan kursi berukuran besar, salah satu tamu, mengenakan baju besi perak yang aneh, dengan alis putih, pupil putih, dan botak. Dia semua tersenyum, memberikan kesan bahwa dia memiliki kepribadian sehangat matahari. Meskipun hangat, dia masih perlu dihormati. 3,6 elemen campuran. Bahkan jika aku mendapatkannya, kulit klan Mosa ini hanya untuk di ruang pelatihanku saja. Seorang pria tua berjubah hitam berambut perak melihat harga menembus 3,6 elemen campuran dan menggelengkan kepalanya, menyerah pada tawaran. Cukup, cukup, jangan naik lagi, gumam Luofeng menatap layar tawaran, mencengkeram slip sehingga suara berderak yang kencang bisa terdengar. 3,9 elemen campuran. Luofeng menggigit giginya, dan memasukkan tawaran lagi. Yang lain tidak bisa membelinya, tetapi ia harus mengambil kesempatan ini. Setelah memasuki penawaran, ia terus menatap tajam ke layar, layar terus menampilkan 3,9 elemen campuran, setelah beberapa detik tidak ada perubahan, Luofeng mulai tambah bersemangat. 3,9 elemen campuran, ada tawaran lebih tinggi. Hitung mundur 3 detik, 3, 2, dan 1, selamat kepada tamu nomor ken 99.286, kamu telah mendapatkan sebagian kulit dari klan Mosa. Pria tua bertelinga penyu itu berkata, suaranya bergema melintasi aliran kursi, yang tak berujung di aula lelang yang luas. Luofeng menatap layar, dengan napas yang akhirnya melepaskan napas panjang lega. Hahaha, Luofeng, kamu berhasil. Babata juga sangat gembira. Keberuntungan aku baik saat ini, aku sangat takut itu akan melebihi kapasitas aku, ucap Luofeng sambil tersenyum. Sudah cukup. Dengan berpartisipasi dalam lelang ganwu ini, ia telah melihat puluhan ribu benda berharga. Pada saat yang sama, ia membeli beberapa item penting, buah air pembengkakan untuk anggur kontak awan, persenjataan nansen menjadi senjatanya untuk waktu yang sangat lama, dan kulit klan Mosa, yang akan Luofeng jadikan, sebagai tubuh berikutnya. Klon kedua, akan berasal dari klan Mosa. Saat ini aku hanya khawatir tentang satu hal, pikir Luofeng. Apa yang kamu khawatirkan? Tanya Babata. Aku khawatir tentang pemilik kulit ini, pada tingkat kekuatan apa dia berada. Luofeng berpikir, proses kloning binatang buas bertanduk emas tidak bekerja pada yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Saat ini, makhluk bertanduk emas itu ada di tingkat alam semesta enam, yang berarti proses pengasuhan hanya bisa mencapai tingkat alam semesta enam. Pemilik kulit ini, semoga saja kulitnya tidak melebihi tingkat alam semesta enam. Kami hanya bisa mengandalkan keberuntungan, namun Luofeng kamu harus santai, klan Mosa menghususkan diri dalam pembunuhan, semakin kuat mereka, semakin sulit untuk dibunuh, apalagi membunuh dan menyelamatkan sepotong kulit mereka. Oleh karena itu, peluangnya menjadi penguasa sektor hampir nol, peluangnya menjadi penguasa domain, atau tingkat alam semesta lebih tinggi. Tentu saja, masih akan bergantung pada keberuntungan kamu. Lelang Ganwu ini, telah menarik sejumlah besar, pejuang terkuat di negara semesta Ganwu. Bahkan makhluk abadi, dari negara jagad raya lain, telah datang untuk berpartisipasi. Kaisar manapun, atau kepala organisasi, bahkan yang abadi dari negara dewa manapun, mereka semua adalah tamu dalam pelelangan ini, dan Luofeng adalah salah satu dari mereka juga, banyak orang berpangkat sangat tinggi, tujuan utama mereka, untuk bergabung dalam pelelangan Ganwu ini adalah, untuk mendapatkan item final dari lelang terakhir. Perhatian semua, pelelangan telah mencapai titik ini, di mana kami telah menjual 99 item final. Orang tua yang dikupas kura-kura itu semua tersenyum, suaranya bergema di aula lelang, kami akan lanjutemkan dengan barang terakhir dari semua. Setelah item ini terjual, itu akan menandai akhir dari seluruh lelang Ganwu. Aku percaya semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, bahkan aku, ucap babata dengan cemas. Suara kura-kura tua itu tiba-tiba terdengar semakin keras, sekarang juga. Aku secara resmi mendeklarasikan, item terakhir untuk seluruh pelelangan, daftar nama untuk memasuki salah satu alam semesta utama, mata kura-kura tua bercangkang itu melotot, suaranya cerah dan keras, daftar nama penguasa sektor, ini adalah daftar nama untuk memasuki jagad raya, aku percaya semua penguasa sektor di sini, bahkan yang abadi, sangat jelas betapa berharganya daftar nama ini. Seluruh aula lelang telah meletus, meskipun banyak yang telah mendengar berita tentang hal itu sebelumnya, namun benar-benar mendengarnya sebagai barang terakhir. Alam semesta primal Alam semesta primal yang legendaris, untuk dapat masuk dan melihat, bahkan jika seseorang mencapai batas umurnya, itu akan sia-sia. Aku mendengar alam semesta yang utama, berbeda dari alam semesta asli kita. Lima leviatan besar telah lama mengambil kendali atas daftar nama, untuk jagad raya, jadi bahkan negara-negara jagad raya po, dan akan kesulitan mendapatkannya. Apalagi daftar nama penguasa sektor, itu akan menjadi luar biasa, pelelangan akan menjadi dahsyat. Diskusi itu merajalela, Luofeng bisa merasakan perasaan campur aduk dalam diri mereka, gairah, iri hati, antisipasi, dan bersemangat. Babata, daftar nama untuk alam semesta utama, apa artinya? Luofeng bertanya, alam semesta primer, tempat apa itu? Luofeng kamu harus tahu bahwa, alam semesta yang sangat luas yang kita tinggali, dengan ras yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya disebut alam semesta asli. Alam semesta yang asli, adalah alam semesta yang sangat sempurna, ingin benar-benar melakukan perubahan, pada hukum asal manapun adalah sangat sulit. Babata berkata, namun alam semesta dasarnya berbeda. Primal, yang berarti sebagai awal, mewakili alam semesta yang masih berevolusi dan dalam tahap awal. Legenda mengatakan bahwa, belum ada kehidupan yang dihasilkan di jagad raya. Legenda mengatakan itu karena, alam semesta yang semula tidak sempurna, sehingga selalu ada bencana. Legenda mengatakan bahwa karena itu tidak sempurna, jauh lebih mudah untuk merasakan dan memahami hukum asal. Di alam semesta, beberapa organisasi yang kuat, seperti perusahaan alam semesta virtual, Bang Galaksi Alam Semesta, Aula Kapak Besar dan 5 Leviathan sebesar lainnya, kadang-kadang akan mengirim beberapa elit penting, untuk memasuki alam semesta primal. Babata menghela nafas, menjelajah di alam semesta yang utama, jauh lebih mudah berkembang di sana. Luofeng semakin ingin tahu ketika dia mendengarkan, dari mana asal mula alam semesta. Bagaimana kamu pergi? Ucap Luofeng. Tidak tahu. Kata Babata. Dalam pelelangan, kura-kura tua yang dikupas itu berkata dengan keras, sektor pangeran puncak, kesempatan untuk memasuki alam semesta yang semula, peluang mencapai level abadi adalah, lebih dari setengah, daftar nama ini sangat berharga, sekarang, pelelangan dimulai. Tawaran terendah dimulai pada 0. Seribu elemen campuran, lebih dari 1 juta tamu, memiliki slip mereka sekali lagi dengan angka, menyebabkan banyak penguasa sektor berseru diam-diam. Begitu banyak kekayaan, tiba-tiba jumlahnya melonjak lagi, 10 ribu elemen campuran. Seluruh tamu terdiam, seluruh aula lelang menjadi hening, semua penguasa sektor tertegun, ini adalah pertama kalinya selama seluruh lelang, jumlah itu benar-benar mencapai 10 ribu elemen campuran, ini adalah persyaratan untuk klien bintang 4, bahkan di antara yang abadi, memiliki 10 ribu elemen campuran dianggap tidak buruk. Membuang 10 ribu elemen campuran, hanya untuk daftar nama penguasa sektor, itu memang boros. Ya Tuhan, ini hanya daftar nama penguasa sektor, jika itu daftar nama abadi, akas berapa mahal kah itu? Gumam Luofeng menatap dengan mata terbelalap. Daftar nama abadi tidak akan muncul di pelelangan tingkat entry ini. Biasanya itu akan menjadi penampilan yang langka di lelang tingkat menengah, atau di lelang tingkat yang lebih tinggi. Bahkan seluruh kekayaan gurumu tidak akan cukup, seru Babata. Ham, Luofeng tertegun. Dulu gurumu pergi untuk berpartisipasi dalam pelelangan itu, namun pada akhirnya, kekayaannya tidak cukup. Babata menggelengkan kepalanya, oleh karena itu, bahkan gurumu belum mengunjungi alam semesta. Bahkan guru belum pergi sebelumnya. Meskipun dia belum pernah, namun, itu hanyalah tempat khusus. Alam semesta primal milik alam semesta pada tahap awal. Dalam hal ukuran, itu jauh lebih kecil dari alam semesta asli, Babata berkata, alam semesta asli menampung klan dan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan manusia hanyalah satu dari sekian banyak. Alam semesta asli adalah inti sejati. Tempat rahasia lain, negara dewa, dunia, alam semesta utama, dan tempat-tempat khusus lainnya, banyak yang melekat pada alam semesta asli di alam. Babata berkata, atau, dengan benar, itu adalah bagian dari alam semesta asli. Bagian dari, Gumam Luofeng curiga. Bahkan jika aku memberitahumu sekarang, kamu tidak akan tahu, dan sebenarnya, mengenai hal ini, aku juga tidak tahu banyak. Meskipun gurumu dianggap sebagai pejuang yang kuat di antara yang abadi, namun di alam semesta yang luas, para pejuang yang kuat seperti awan. Ada banyak lagi yang bahkan lebih kuat daripada gurumu. Dan alam semesta ini terlalu luas, bahkan tanpa akhir, menghabiskan triliunan tahun akan sulit untuk benar-benar telah melakukan perjalanan melalui seluruh alam semesta, karenanya, bahkan guru kamu hanya tahu sedikit, dari alam semesta ini. Tentu yang aku tahu tidak terlalu banyak. Babata berkata, sebagai alam semesta asli yang paling kuno, dan paling misterius, jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu harus mengandalkan diri sendiri, ucap Babata. Mendengar itu Luofeng tersenyum. Saat ini dia hanya main-main di bidang bintang Gunung Naga Hitam, bahkan belum memasuki negara semesta Gan Wu, apalagi menjelajahi seluruh alam semesta. Bagaimanapun, umat manusia hanyalah salah satu dari banyak bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas ini. 36.530 elemen campuran. Ada yang lebih tinggi. 36.550 elemen campuran. Oh, 37.000 elemen campuran. Sekarang ini ada di 37.000 elemen campuran. Suara situa penyu memotong seluruh ruang lelang, ada yang lebih tinggi. Kami akan memulai hitungan mundur, 10, 9, Oh, 37.500 elemen campuran. Harga tinggi baru, penawar baru, hingga saat terakhir, jika kamu melewatkannya, akan sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Selamat untuk nomor tamu Tuh 49.903, kamu telah memperoleh kesempatan, untuk masuk ke daftar nama penguasa sektor alam semesta. Kami mengucapkan selamat, dan berharap kamu terlahir kembali sebagai mahluk abadi yang baru, suara lelaki tua kura-kura itu semakin keras, pelelangan ini, semua barang telah terjual, kami berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka, aku, Batu Otua secara resmi mengumumkan bahwa, pelelangan ini sudah resmi berakhir. Lelang telah resmi berakhir dan semua tamu akan pergi langsung. Penguasa sektor keluar satu per satu, ada terlalu banyak penguasa sektor, dua yang lewat terlalu menakutkan. Mereka pasti mahluk abadi, semua anggota staff menahan napas. Ada seorang pemuda di depan, tidak tampak seperti penguasa sektor, apalagi abadi. Oh, dia pastilah seorang pemuda dengan latar belakang yang sangat besar. Staff itu menjadi semakin berhati-hati. Ketika pemuda berambut hitam berjalan, mereka tersenyum dengan hormat dan berkata, Tuan, pergilah ke tempat teleportasi, arah lain akan memungkinkan kamu untuk melihat pulau kami yang mengapung. Oke, pemuda berambut hitam itu mengangguk sedikit, tersenyum ketika dia melirik anggota staff sambil menuju ke tempat teleportasi. Dia benar-benar tersenyum padaku, pemuda ini benar-benar tidak sombong sama sekali. Anggota staff tingkat semesta senang. Dia terbiasa dengan ekspresi dingin dari para penguasa sektor, sesekali disambut dengan senyum membuatnya merasa hangat dan dihargai. Luo Feng mengikuti petunjuk anggota staff, dan dengan cepat mencapai tempat teleportasi. Sebagian besar tamu disini adalah penguasa sektor. Meskipun berada di alam semesta virtual, dengan tatapan mereka yang diresapi dengan kemauan keras mereka, mereka masih menakutkan. Anggota staff ini harus setidaknya di tingkat semesta atau mereka akan kehilangan ketenangan, kata Babata. Aku tidak merasa takut, kata Luo Feng. Pertama-tama, kekuatan kemauanmu cukup kuat, dan tubuh binatang bertanduk emasmu ada di tingkat semesta 6. Kedua, para penguasa sektor itu akan menganggapmu setara. Lagi pula, di alam semesta, ada dua tipe orang yang tidak pernah tersinggung. Yang satu adalah prajurit yang kuat, dan yang lainnya adalah, mereka yang berlatar belakang besar. Babata berkata, dan mereka yang lemah tetapi masih datang ke sini sebagai tamu, biasanya adalah orang-orang dengan latar belakang yang besar. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Tanpa latar belakang dan mendapatkan harta, seseorang tidak akan memiliki jalan untuk menjualnya. Puan, kami menyambut dan berterima kasih karena menghadiri lelang waktu ini. Kami juga berterima kasih atas dukungan kamu. Seorang wanita muda yang sangat cantik dengan rambut coklat kemerahan tersenyum, senyum itu memiliki kemampuan memikat yang khas. Di bawah suara lembut suaranya, Luo Feng melangkah ke tempat teleportasi dan selama waktu itu, dia berbalik untuk melirik pulau terapung. Di pulau itu adalah anggota staf tingkat alam semesta yang sangat sopan dan hormat, bersama dengan banyak penguasa sektor dan abadi. Datang ke sini benar-benar membuat seseorang merasa gugup. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian bayangannya lenyap. Bagi Luo Feng, bergabung dengan pertemuan besar negara alam semesta Ganwu ini, lelang Ganwu, rasanya seperti mimpi. Dan di dalam mimpi, harta dan nilainya masing-masing sebanding dengan galaksi setidaknya. Sekarang, setelah terbangun dari mimpi itu, Luo Feng kembali ke rumahnya, ladang bintang gunung naga hitam, di dalam negara semesta Ganwu, bimasakti, di dalamnya ada pesawat bumi, yang kecil dan tidak terlalu mencolok. 15 hari setelah lelang Ganwu berakhir, Luo Feng membawa Divan di kapal alam semesta dan menuju Bailan Star. Sementara itu di planet Bailan Star, setiap puncak Bailan Star tertutup salju. Luo Feng berjalan ke depan, sementara Divan mengikutinya di belakang. Mereka berjalan menuju kapal yang indah, sambil menginjak salju, itu adalah kapal milik perusahaan semesta virtual. Identitas tamu dikonfirmasi, kita bisa memulai pertukaran. Suara robot berbicara, para pekerja perusahaan alam semesta virtual meletakkan sebuah kotak besar di lantai, Luo Feng melambaikan tangan, dan menyimpan kotak itu di dalam cincin penyimpanannya. Klien yang terhormat, terima kasih telah mendukung perusahaan semesta virtual kami. Luo Feng berjabat tangan dengan seorang pemuda berambut pendek perak, yang diikuti oleh keduanya. Luo Feng dan Divan dengan cepat terbang kembali ke kapal mereka. Kami sudah mendapatkan barangnya, mari kembali ke bumi. Perintah Luo Feng, kapal itu naik ke langit dan bergegas keluar dari atmosfer Bailan Star, terlibat dalam perjalanan alam semesta, ke alam semesta yang gelap dan menuju ke arah koordinat bumi. Di dalam ruang kendali kapal, sebuah kotak besar ditempatkan di sana. Aku sudah menghabiskan hampir kekayaan setara dengan 10 galaksi, untuk membeli harta ini, Luo Feng menghela nafas. Di sebelahnya Divan tersenyum, semakin banyak kamu berinvestasi, semakin banyak pengembalian kamu. Guru menghabiskan begitu banyak kekayaan kali ini, aku percaya dia akan mendapatkan 100, hingga 1000 kali lebih banyak di masa depan, ucap Babata. Luo Feng tertawa ketika dia berjalan dengan berani ke depan, membuka kotak itu. Kotak pertama dibuka. Di dalamnya ada beberapa kotak transparan, setiap kotak memiliki buah-buahan yang lembut dan indah, dengan tetesan embun pada mereka, yang merupakan buah air yang membengkak. Meskipun itu bukan yang bisa menyelamatkan kehidupan, buah air yang membengkak itu masih bernilai beberapa ribu planet kehidupan. Kotak kedua dibuka. Di dalamnya ada sejumlah besar kotak transparan, dan di dalamnya ada lebih banyak buah air yang membengkak. Kemudian kotak ketiga dibuka. Mata Luo Feng berbinar. Apa yang ada di dalamnya adalah batang panjang emas gelap yang aneh, salah satu dari sembilan senjata bagus, untuk master spiritual type pembacara, persenjataan nansen, Luo Feng berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh batang panjang emas gelap itu, merasakan dingin yang ekstrim, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Persenjataan nansen ini, akan menemaninya selama seribu hingga sepuluh ribu tahun ke depan. Luo Feng berbalik untuk membuka kotak terakhir, di dalamnya ada sepotong parsial kulit gelap kemasan, yang memiliki ukiran aneh di atasnya. Klon kedua. Mata Luo Feng menyala, hatinya terbakar karena kegembiraan. Di alam semesta, meskipun kerja keras dan pemahaman itu penting, bakat dan sumber daya juga sama pentingnya. Seseorang yang bekerja keras, tak tertandingi dengan pemahaman tinggi, mungkin kuat di dalam galaksi. Namun mereka yang memiliki talenta, dukungan balik, dengan sumber daya yang kaya, melakukan kerja keras, dan pemahaman yang sama, pasti akan mencapai lebih banyak. Tujuanku, adalah untuk menjadi seorang pejuang yang mutlak, yang bahkan di antara yang abadi, yang bahkan melebihi guru lamaku. Fondasi ini, secara alami semakin kuat semakin baik. Tatapan Luo Feng terbakar, bagian kulit yang parsial ini akan menjadi saluran untuk klon keduanya. Setelah klon keduanya terbentuk, binatang bertanduk emas, kemudian bisa fokus pada pelatihan hukum alam semesta emas, sementara klon kedua bisa berjuang untuk hukum ruang angkasa. Tubuh manusia Luo Feng kemudian bisa fokus pada keterampilan persenjataan Nan Sen. Dengan tiga gabungan, prestasinya tidak akan ada batasnya. Aku tidak akan berpikir terlalu jauh ke depan. Benar, hari ini adalah yang ke-12 bulan, hanya ada beberapa hari sampai tahun baru Imlek. Aku harus mencari hadiah untuk Ping Ping dan Hai kecil, ucap Luo Feng menggosok hidungnya. Sin pun berpindah ke bumi, Asia, di pangkalan Hong Ning. Saudara ketiga, ada apakah sehingga kamu datang ke sini? Ucap Hong masih berpakaian serba hitam. Kakak pertama, bukankah kamu memintaku untuk membawakanmu buah kehidupan untuk yang terakhir kalinya? Ucap Luo Feng yang kemudian duduk di depan Hong, mengambil secangkir teh, matanya berkilau saat dia minum, oh, teh yang enak. Buah kehidupan. Hong tampak cemas dengan antisipasi. Saat itu ia menyaksikan sendiri bagaimana anggur kontak awan Luo Feng tumbuh sangat kuat setelah memakan buah kehidupan. Aku tidak bisa membeli buah kehidupan. Namun, aku membeli 100 buah air yang membengkak. Luo Feng menjelaskan, buah air yang membengkak ini memiliki sifat obat yang lebih lembut, dan anggur kontak awan kamu, pasti akan menyerapnya dengan baik. 100 buah ini, gunakan satu setiap 10 hari selama 3 tahun ke depan. Setelah kamu menyelesaikan semua 100 buah, aku jamin bahwa anggur kontak awan kamu, akan dapat mencapai tingkat 3 atau 4 semesta. Apa? Ucap Hong tampak senang dan terkejut. Kontak awannya, pertama, lebih lemah dari Luo Feng. Bahkan anggur kontak awan Luo Feng hanya menjadi alam semesta tingkat 2 setelah memakan buah kehidupan. Kakak, yang utama adalah ketika aku pergi untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, aku harus menghabiskan sedikit untuk senjata roh. Oleh karena itu, aku tidak punya cukup untuk mendapatkan buah kehidupan, ucap Luo Feng meminta maaf. Tentu saja, dalam hal memelihara, 100 buah air yang bertambah yang ditambahkan bersama, tidak lebih rendah jika dibandingkan dengan satu buah kehidupan. Haha, baiklah, aku mengerti. Hong tertawa, kami adalah saudara, tidak perlu banyak bicara. Ucap Luo Feng sambil tertawa juga. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan sebuah kotak dan meletakkannya langsung di atas meja di depan mereka, kemudian, kotak dibuka dan di dalamnya ada 100 buah air yang membengkak. Terlihat sangat aneh, mereka memang buah berharga dari alam semesta. Mata Hong berkilau, tanpa keraguan, harga 100 buah air yang membengkak ini sebanding dengan seluruh galaksi. Luo Feng mengerutkan alisnya, ingin tahu, benar, mengapa aku tidak melihat saudara kedua baru-baru ini. Dewa Petir, sejak dia memperoleh warisan penguasa sektor kabu, dua tahun terakhir ini dia berlatih di bawah Lord Wu itu. Hong tersenyum, kekuatannya telah tumbuh cukup cepat. Untungnya, pelatihan yang kamu berikan kepada aku dari planet Yunmo, telah membuahkan hasil, dan aku telah membuat beberapa terobosan, jika tidak aku sudah terlampaui. Luo Feng menyadari bahwa pelatihan tempur dan teknik dari planet Yunmo tidak lemah sama sekali. Orang harus tahu bahwa master planet Yunmo memiliki 9 bawahan abadi yang besar, dan setengah dari mereka adalah pejuang, menurunkan teknik tempur, bagaimana mungkin mereka lemah. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa Dewa Guntur memiliki bimbingan AI Lord Wu yang hidup, bersama dengannya mungkin ada beberapa harta dan bantuan. Dan Hong, hanya bisa mengandalkan pemahaman, dan keterampilannya sendiri. Namun, pemahaman Hong selalu sangat tinggi. Saat itu Mingyu telah menentukan bahwa Luo Feng dan Dewa Guntur termasuk dalam jenius elit tingkat 3, sementara Hong adalah jenius elit tingkat 1. Tentu saja baru 2 tahun sejak itu. Namun, sejak binatang bertanduk emas menerobos ke tingkat alam semesta, pemahaman Luo Feng dalam hukum asal EMA, S mengalami peningkatan besar. Benar, saudara ketiga. Baru-baru ini, jumlah lawan yang terampil dalam arena pertempuran ruan pembantaian, telah meningkat dengan jumlah besar. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hong mengerutkan alisnya. Meningkat dalam jumlah besar, ucap Luo Feng terkejut. Baru-baru ini, dia sibuk dengan pelelangan. Karenanya, dia tidak bisa mengikuti situasi di rumah pembantaian. Benar, sebelum aku bisa dengan mudah mengalahkan banyak lawan. Namun, akhir-akhir ini, sejumlah besar jenius yang kuat telah muncul. Dan orang-orang ini, jarang menunjukkan diri mereka sebelumnya, di arena pertempuran ruang pembantaian, ucap Hong, jika beberapa orang jenius muncul di sana-sini, itu bukan apa-apa. Tapi, dengan begitu banyak dari mereka yang tiba-tiba muncul, aku merasa sesuatu mungkin telah terjadi, hem, Luo Feng curiga, tidak tahu apa alasannya. Arena pertempuran itu, Luo Feng tidak benar-benar pergi untuk menyelidikinya. Sebagai gantinya, ia segera mulai memelihara klon keduanya. Di dalam benua emas yang luas, jauh di atas di langit ada lapisan kabut emas di atmosfer, menembus ke benua sekitarnya juga. Dengan luas mencapai 6.000 km, tepat di tengah langit, sepotong kulit hitam tiba-tiba muncul. Ini adalah potongan kulit yang rusak, dari klan Mosa yang Luo Feng menangkan dalam pelelangan, meskipun hanya sebagian kecil saja. Bakat, kloning, pengasuhan, dengan pikiran seluruh dunia mulai bergemuruh. Ketika getaran itu mengalir, tanah besar itu mulai berguncang. Kulit hitam aneh itu segera menguap, hanya menyisakan cairan aneh. Di tengah-tengah gempa dahsyat, yang terjadi di seluruh benua, kabut emas segera mulai berkumpul menuju pusat, tampaknya membungkus dirinya sendiri di sekitar cairan hitam yang ditinggalkan oleh kulit yang menguap, dalam sekejap membeku, menjadi telur emas berbentuk oval. Proses pengasuhan telah dimulai, aku bahkan tidak tahu berapa lama sebelum itu selesai, pikir Luo Feng. Menurut percakapan Luo Feng dengan juru lelang selama pertukaran, dia mengetahui bahwa pemilik aslinya adalah iblis klan Mosa tingkat dua di alam semesta, dan karena itu Luo Feng dapat memulai pengasuhan. Kloning bakat alami, binatang bertanduk emas hanya memiliki tiga peluang dalam rentang hidupnya. Sekarang ini adalah yang kedua kalinya. Pemeliharaan klan Mosa, dibandingkan dengan pengasuhan awal tubuh manusia bumi, adalah puluhan ribu bahkan ratusan ribu kali lebih sulit. Dan saat itu dunia internal adalah tingkat bintang satu. Namun, saat ini dunia internal adalah tingkat alam semesta enam. Itu puluhan ribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Luo Feng menghitung, setelah hari pertama, aku seharusnya bisa untuk menyimpulkan berapa lama pengasuhan akan berlangsung. Secara teoritis, semakin kuat pemilik aslinya, semakin elit garis keturunannya. Ini juga berarti bahwa, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih mengejutkan untuk pengasuhan. Namun, awalnya, aku menduga bahwa pengasuhan akan membutuhkan dekade hingga seratus tahun. Namun, aku tidak pernah berpikir itu hanya akan membutuhkan tiga tahun dan sembilan bulan. Luo Feng menunggu sehari sambil menggunakan informasi yang diakumpulkan, dari dalam dunia internal, dan energi misterius yang mengelilingi benua, dia benar-benar tahu berapa lama waktu yang diperlukan, untuk memelihara tubuh klan Mosa. Klan Mosa, mereka bukan dari darah dan daging. Aturan untuk memelihara tubuh daging, dan darah tidak berlaku di sini. Sebagai bentuk kehidupan energi, selama dunia internal dapat memelihara inti kristal kehidupan, ia akan secara otomatis melepaskan energi, dan membentuk tubuhnya, dan sebagai fitur khusus dari bentuk-bentuk kehidupan energi, ia tidak hanya dapat mengambil bentuk manusia, tetapi juga bentuk-bentuk lain, dan mampu berubah menjadi hampir semua hal dengan mudah. Yang diperlukan adalah untuk memelihara inti kristal kehidupan, klan Mosa ini memang istimewa. Pikir Luo Feng, bakat kloning alami, saat itu dimulai, Luo Feng tidak perlu berpikir dua kali tentang itu, ia hanya harus menunggu dengan sabar. Tepat saat pada bulan ke-12, tahun baru China tiba dengan cepat. Seluruh China terlibat dalam upacara. Bahkan selama nirvana besar, dengan serangan terus-menerus oleh binatang buas, warga Tiongkok tidak pernah melupakan perayaan paling penting mereka, tahun baru China. Luo Feng juga harus berhenti dengan enggan dari pelatihannya, dan menghabiskan beberapa hari bersama keluarganya. Pada hari ke-9, dini hari. Di luar pangkalan Jiangnan, di wilayah hutan Belantara, ada kota-kota yang bobrok dan rusak, di dalam kota yang telah ditinggalkan selama lebih dari 10 tahun, ada satu gedung pencakar langit yang memiliki 28 tingkat tinggi. Di salah satu lotengnya, dengan secercah cahaya, sebuah bayangan manusia muncul. Mengenakan baju besi merah gelap, kaki di sepatu bot dan membawa tongkat panjang emas gelap yang aneh. Batang panjang berwarna emas gelap ini panjangnya lebih dari 2 meter dan cukup lebar, sampai-sampai dua tangan hampir tidak bisa meraihnya. Dengan diameter sekitar 15 cm, seluruh batang mengeluarkan aura yang membuat jantung berdebar. Aura yang dikeluarkannya kadang-kadang, menyebabkan sejumlah besar binatang buas di kota itu menjauhi Luo Feng. Tidak ada binatang buas yang berani mendekatinya. Mengenakan persenjataan Nansen ini, terasa seperti membawa gunung. Luo Feng bisa merasakan tekanan dari persenjataan Nansen yang dibawanya. Senjata roh level 1, 2 atau 3 yang normal cukup mudah digunakan. Namun, senjata tingkat tinggi berbeda. Sebagai contoh, melepaskan kekuatan senjata level 5 mengharuskan seseorang untuk merawatnya terlebih dahulu secara mental dan spiritual, meninggalkan jejak pada senjata itu sendiri. Perlakukan dengan baik dan pelihara. Setelah selesai, persenjataan Nansen akan memperlakukan kamu sebagai tuannya. Maka kamu dapat memulai pelatihan kamu, kata Babata. Luo Feng khawatir tentang aura persenjataan yang memengaruhi keluarganya selama pengasuhan. Oleh karena itu, ia secara khusus memilih untuk menuju ke wilayah hutan belantara. Nansen, 9 tingkat amplifikasi. Luo Feng duduk bersila, menempatkan tongkat emas panjang di pangkuannya, menurut level aku, aku harus bisa menyelesaikan level pertama. Persenjataan Nansen dibagi menjadi 9 tingkat, dengan masing-masing memiliki kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Dengan reputasi sebagai yang terkuat dan juga yang terlemah dari senjata ilahi, jika seseorang bukan jenius sejati, ia akan lebih baik menggunakan senjata roh normal saja. Tingkat pertama, bernama bintang-bintang. Tingkat kedua, dinamai bentuk skypiercing. Tingkat ketiga, bernama bentuk pisau surgawi. Keempat, waktu yang terampil. Kelima, speselis. Keenam, dunia sendiri. Yang ketujuh, satu batang untuk menggetarkan bumi dan langit. Kedelapan, bila emas mengiris kekosongan. Kesembilan, makhluk abadi bukanlah musuhnya. Ketika Luofeng menemukan nama-nama dari 9 level, terutama bentuk kesembilan, bahkan makhluk abadi bukan musuhnya, dia sangat bersemangat. Karena, apakah itu adalah kenangan warisan dari binatang bertanduk emas, atau pengetahuan yang diberikan Babata, dari penguasa sektor ke makhluk abadi, ini adalah terobosan yang sangat besar, yang akan sepenuhnya mengubah jiwa, dan roh seseorang. Terobosan kualitatif yang sangat nyata. Makhluk abadi, bisa dengan mudah menghancurkan puncak penguasa sektor. Bahkan raja sektor atas binatang bertanduk emas, melawan makhluk abadi, harus menurunkan kepalanya. Namun bentuk kesembilan ini sebenarnya mengatakan bahwa bahkan yang abadi bukanlah musuh, itu hanya ilahi. Sayang sekali bahwa sangat sulit untuk mencapai formulir kesembilan. Di antara seluruh ras manusia di banyak negara di dunia, sangat sedikit yang benar-benar mencapai bentuk kesembilan. Kesulitan mempelajari kesembilan, bahkan lebih sulit daripada mencapai tahap abadi. Luo Feng mendesah. Apapun yang terjadi, saat ini ia hanya memiliki selembar rambut pemahaman, tentang hukum keaslian emas. Mengenai hukum asal angkasa, ia bahkan belum mulai memahaminya, ia harus perlahan-lahan mengerjakannya. Luo Feng telah membenamkan dirinya dalam persenjataan Nansen untuk memahaminya. Pada saat itu, di dalam ibu kota kerajaan Naga Hitam, planet ibu kota Kekaisaran, dalam Kastil Terapung. Apakah kamu sudah menemukan informasi tentang Luo Feng, ucap orang yang mengenakan gaun Kekaisaran, pangeran kesembilan duduk di tahta, dan berkata dengan dingin. Tidak, saat kembali dari dunia di dalam dunia guntur, dia mengikuti Gunung Tiga Kapak dan pergi. Kami hanya mengetahui bahwa ia adalah bagian dari kelompok di bawah Dewa Mingyu. Kami belum menemukan yang lain, dan kami tidak tahu di mana dia berada. Di bawah, seorang pekerja berkata dengan hormat. Akhir-akhir ini, Brolin berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Sejak dunia dalam insiden dunia, kakeknya Hargrej adalah pecundang terbesar dari semuanya, tidak hanya dia tidak mendapatkan warisan bola kristal, dia kehilangan hampir semua kekayaannya. Juga, dia telah menyinggung banyak penguasa sektor, dalam Gunung Naga Hitam. Perlu diketahui bahwa, saat kembali dari dunia dalam dunia guntur, Brolin memimpin lebih dari 220 ribu pasukan. Dari mana asal pasukan ini, hal utama adalah, ada sekelompok penguasa sektor yang mendukung Hargrej, dari dalam tanah suci Gunung Naga Hitam. Mereka menyerahkan pasukan mereka, kepada Brolin untuk memimpin, dan memutuskan untuk mendukungnya tanpa syarat. Yang mereka putuskan hanyalah janji-janji, yang belum bisa dipenuhi oleh Hargrej dan Pangeran ke-9. Pangeran ke-9, bahkan telah memberikan harta seperti Railgun D6 kepada kakeknya, untuk puas dengan para penguasa sektor tersebut. Namun, ada lebih dari 10 dari mereka saat itu, harta yang didapat Pangeran ke-9 tidak cukup, dan dengan Hargrej sendiri yang hampir bangkrut, suasana hatinya jelas tidak baik sejak awal. Karena para penguasa sektor ini masih mengejarnya tentang janji dari sebelumnya, dia mengamuk dan suasana hatinya menjadi lebih buruk. Akhirnya, Hargrej kehilangan kekuatannya di Tanah Suci. Hargrej sendiri tidak terlalu peduli dengan kekuasaan dan otoritas. Sebagai penguasa sektor, kekuatannya sendiri adalah yang paling penting. Namun, kehilangan kekuatannya, di dalam Tanah Suci Gunung Naga Hitam, telah berdampak negatif pada posisi Pangeran ke-9. Huff, Brolin mengertakan giginya, baiklah, kakak laki-laki dan ketiga ingin berkelahi denganku untuk tahta, berpikir tentang seluruh kejadian sebelumnya, Brolin menjadi semakin marah. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe akur channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.